Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron taju cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan menceritakan Tentang alur dari cerita sinetron taju cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron taju cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore Akhirnya Dapri berkonsultasi pada seorang ustad Tentang mimpi dan juga kelebihan itu Nah kira-kira bagaimana kah ya Nantinya tanggapan dari pak ustad Mengenai mimpi dan juga kelebihan dari Dapri Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Dapri yang lagi-lagi memimpikan tentang Alina Pada saat itu Dapri bermimpi bahwa dirinya sedang tertidur Lalu terbangun dan di sebelah Dapri sudah tidak ada Siva Dapri akhirnya pergi ke dapur untuk mencari Siva Dan pada saat itu terlihat dengan jelas ada seorang wanita berjilbab Yang sedang memasak Dapri pun memanggil-manggil nama Siva Namun tiba-tiba yang ada di dapur tersebut adalah Alina ya kawan-kawan Saat itu Alina sebagai istri Dapri yang sedang memasak telur Walado makanan kesukaan Dapri Namun meskipun dalam alam Bahwa sadar Dapri masih tetap mengingat Siva ya kawan-kawan Saat itu Dapri bertanya kepada Alina Mengapa Alina berada di sana dan dimana Siva berada Namun Alina tidak menjawab ya kawan-kawan Hal seperti ini awalnya terjadi pada saat Dapri terjatuh dari balkon rumah Sarah ya kawan-kawan Pada saat Dapri adalah istrinya mimpi itu nyatanya masih berjalan hingga sampai saat ini Dapri tentunya sadar diri bahwa sekarang Dapri adalah suami Siva dan Alina adalah istri Ilham Sehingga sikap Dapri kepada Alina pun sekarang berubah ya kawan-kawan Banyak dari sebagian para fans Tajui Cinta mengatakan bahwa Mengapa Dapri tidak memberitahu Siva jika memang Dapri sudah tidak mencintai Alina Seharusnya Dapri memberitahu Siva tentang mimpi Namun menurut Mimin Dapri hanya ingin menjaga perasaan Siva Toh ini hanya sebatas mimpi ya kawan-kawan Sehingga tidak perlu diberitahukan kepada Siva Karena kita semua tahu bahwa Siva adalah seorang yang sangat memikir dan hatinya sangat lembut Tentunya jika Dapri memberitahukan hal ini kepada Siva Siva akan terus menerus kepikiran dan mungkin bisa bersedih ya kawan-kawan Dapri hanya ingin menghindari itu dan mungkin menghindari perpecahan antara keluarga Siva dan juga keluarga Alina Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajui Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita Untuk menghindari peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi Dapri akhirnya berkonsultasi kepada seorang ustadz ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana saat itu Dapri menemui seorang ustadz dan bertanya kepada ustadz tersebut tentang mimpinya Meminta petunjuk karena memang di dalam mimpi tersebut mengapa Alina justru sebagai istri Dapri Ya namun pak ustadz juga tidak mengetahui ya kawan-kawan Pak ustadz tidak tahu mengapa Dapri sampai bisa memimpikan Alina sebagai istrinya Padahal jelas-jelas Siva adalah istri Dapri Namun menurut pak ustadz harus lebih berhati-hati dengan insting dan juga mimpinya Karena Dapri sekarang memiliki kelebihan yang cukup luar biasa ya kawan-kawan Sementara itu di sisi lain Alina yang dimana di episode sebelumnya memang ngambek ya kawan-kawan kepada Ilham Karena Alina merasa bahwa Ilham tidak seperhatian Dapri kepada dirinya Alina pun memutuskan untuk pergi ke kantor terlebih dahulu Sementara itu Ilham yang kebingungan dengan perubahan sikap Alina akhirnya bertanya kepada Bu Nadia Ya saat itu Bu Nadia pun memberitahukan Ilham bahwa mungkin ini adalah hubungan dengan anaknya ya kawan-kawan Karena Siva sudah memiliki anak dan Kaila sekarang sedang mengandung tekanan batin Alina pastinya sangat tergoncang Alina bisa saja terlihat bahagia melihat Kaila ada di sekitar mereka Namun perasaan seorang kita tidak pernah tahu ya Bu Nadia pun mengatakan demikian kepada Ilham dan akhirnya Ilham memahami bahwa Alina sekarang hanya membutuhkan perhatian dari dirinya Dan pada akhirnya Ilham pun menemui Alina dan membawakan sebuah yang sangat indah Ilham tahu bahwa Alina sangat menyukai bunga ya kawan-kawan Ilham pun meminta maaf kepada Alina Atas apa yang telah terjadi terhadap mereka Ilham berjanji bahwa dirinya akan lebih memperhatikan Alina lagi Dan pada akhirnya Alina dan juga Ilham pun memperbaikan ya kawan-kawan Mereka pun merasa mesraan lagi dan romantis-romantisan lagi ya Semoga dengan adanya hal ini itu bisa membuang semua pikiran Alina tentang Dhafri Karena jika Alina masih terus seperti ini maka hubungan dengan Ilham bisa saja hancur Berantakan wah 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 makin seru ya kawan-kawan makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Konflik-konflik pribadi antara keluarga Sipa dan juga keluarga Alina Nampaknya mulai cukup mengganggu ya kawan-kawan yang namun Semoga saja semuanya bisa clear semuanya bisa berjalan dengan baik Semua permasalah bisa selesai ya kawan-kawan Karena fokus mereka seharusnya melawan Arman dan juga Budewi Nah makanya jangan sampai kelewatan nih Untuk terus saksikan sinetron Taju Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Taju Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanya left 50 belakang Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih